Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan Bagi setiap pencinta Klavos Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan Bapak kami akan mendengarkan firmanmu Berbicara lah bagi kami, kami siap mendengarkan firmanmu Amin Bagian firman Tuhan kita promo pasal 5 Ayatnya yang ke 17 demikian bunyi firman Tuhan Sebab jika oleh dosa satu orang Maut telah berkuasa oleh satu orang itu Maka lebih benar lagi mereka Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia Dan anugerah kebenaran Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Membangun percaya kita terus kepada Yesus Kristus Sangatlah penting Saudara harus punya kesadaran Kalau di dalam kehidupan kita Kristus telah memberikan rohnya bagi kita Roh Kristus yang ada di dalam kehidupan kita itulah Yang memampukan kehidupan saudara dan saya Untuk kita hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini Roh Kristus yang ada di dalam kehidupan kita Memampukan kita untuk dapat hidup Melakukan kebenaran-kebenaran di dalam hidup kita Sehingga kita akan mampu untuk menghandle kehidupan ini Kita sekarang ada di penghujung bulan ini Dan kita akan masuk di bulan yang baru Perjalanan hidup kita masih terus berjalan Bangun kesadaran saudara Kristus di dalam hidup saudara Itulah kemampuan yang diberikan bagi saudara Untuk bagaimana saudara dan saya bisa menghandle Bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini Percayalah Kristus di dalam kita adalah kekuatan Allah Dalam kehidupan kita semua Jangan saudara pernah ragu menjalani hari-hari hidupmu Jangan pernah kau berputus asa Jangan kau bimbang dengan semua perjalanan kehidupanmu Kalau sampai saat ini ada banyak masalah dalam hidupmu belum selesai Percayalah bangun kesadaran saudara akan Kristus di dalam hidupmu Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan Di sini dikatakan Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu Maka lebih benar lagi mereka Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugrah kebenaran Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Jadi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita Itulah kekuatan untuk saudara dan saya dapat menghandle Kita dapat mengendalikan Kita dapat menguasai segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini Ingat firman Tuhan berkata bagi kita bahwa Roh di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini Roh yang di dalam kita adalah roh Kristus Percayalah itu lebih besar dari segala-galanya Jangan pernah bergumul dengan sakit penyakitmu Jangan pernah bergumul dengan makan minummu Jangan pernah bergumul dengan tantangan persoalanmu Bangun kesadaran saudara tentang Kristus yang ada dalam hidup saudara Itulah kekuatan Allah untuk kita orang yang percaya kepadanya Bagaimana caranya agar kita terus dapat membangun kesadaran kita Akan Kristus yang ada dalam hidup kita Yang pertama saudara harus belajar untuk mendengarkan firman Dan melakukan itu dalam hidup saudara Firman harus saudara tangkap dalam kehidupan saudara Percaya akan setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah Yang kedua pastikan setiap saat engkau mengeksersis firman itu dalam hidupmu Artinya saat engkau ada dalam masalah Saat engkau ada dalam kesusahan Itulah saatnya engkau mengeksersis kebenaran firman Yang engkau terima dalam hidupmu Karena dengan mengeksersis firman Maka itulah kekuatan untuk engkau bisa melihat Bahwa apa yang difirmankan Tuhan Apa yang dijanjikan Tuhan Itu ya dan amin dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati kita Kita telah ada di akhir Bulan ini kita akan masuk di bulan yang baru Percayalah Kristus di dalam kita tetap sama Hari ini esok sampai selama-lamanya Tuhan memberkati kita Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur dan berterima kasih Kami percaya engkau ya dan amin dalam hidup kami Kami percaya bahwa engkau lah kekuatan kami Yang memampukan kami untuk menghandal Untuk mengendalikan Dan menguasai seluruh kehidupan ini Tolong kami ya Tuhan Mampukan kami Untuk kami hidup Terus membangun kesadaran kami Tentang Kristus dalam hidup kami Amin Shalom Tuhan berkati kita semua Tuhan berkati kita semua Tuhan berkati kita semua Tuhan berkati kita semua